salam salam gamai sejahtera buat kita semua oke guys kita lanjut kembali jadi pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat form ataupun blanco pbdb sekolah ya di google chrome jadi form bbdb secara online ya di klik tanda titik-titik ini kita scroll ke bawah pilih forms maka akan diarahkan pada akun google jadi teman-teman harus masuk ke akun google anda lalu password nah kita sudah masuk ya kita buat dulu media penyimpanan di google drive kita buatkan folder ya ya dipilih ini terus dipilih drive jadi nanti form bbdb itu otomatis ya apabila ada yang mendaftar nanti bisa di upload secara otomatis akan tersimpan dalam bentuk untuk spreadsheet ataupun excel kemudian di klik baru ya tanda plus di atas ini langkah membuat folder ya dipilih yang paling atas ya folder nah folder baru kita kasih nama lalu di klik buat jadi sangat mudah sekali untuk membuat form ini ya mudah-mudahan ini bisa membantu anda ya nah kita sudah masuk dalam folder yang kita buat sekarang di klik sekarang di klik google formulir pilih formulir kosong tampilannya akan seperti ini guys untuk formulir tanpa judul kita ketikkan ya judul dan nanti sebelumnya teman-teman juga harus mempersiapkan untuk header ya kepala atau kop surat jadi teman-teman harus membuat terlebih dahulu nanti disimpan dalam bentuk jpg dan itu sudah ada kriteriannya berapa pixel ya itu sudah ditentukan anda juga bisa membuat kop suratnya dari powerpoint nah besar pixelnya adalah dimensi 1600x400 pixel untuk teks ini dituliskan ya nama calon siswa kemudian kita klik pilih jawaban singkat kita tambah baru lagi plus memang untuk idealnya form bbdb ini disesuaikan dengan didapotik ya sehingga datanya akan lengkap begitu kita mengkopi nantinya dalam bentuk excel itu sudah lengkap jenis kelamin ya dipilih ini nanti pakai checklist ya lagi-lagi terus ini di klik perempuan kalau sudah di klik sebelah kanan tanda plus tempat tanggal lahir yang di atas sudah ya kita ganti memang sebelum untuk ngetik ini harus dirancang dulu scriptnya ya sehingga nanti akan berurutan asal sekolah kita pilih yang jawaban singkat ya plus lagi nama ayah nama ibu jadi ini cuma sampel saja ya nanti teman-teman disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing penghasilan alamat orang tua jadi ini nanti pilihannya para script ya kalau alamat kan biasanya banyak karakter ya jadi bukan jawaban singkat sekarang kita pilih yang yang di bawah ini ya seperti tanda roh kalau di microsoft ya nah ini ini adalah judulnya lagi misalkan data wanglimurid misalkan data wanglimurid ini saya hapus ya karena ini deskripsi ya keterangan jadi cukup diisikan saja di deskripsinya di bawahnya ya oke guys yang baru saja gabung di ini channel jangan lupa klik subscribe like share ke teman-teman anda dan semoga panduan ini bermanfaat bagi mereka selamat menikmati dan nanti dan nanti ada pada formulir kita sisipkan ya apa yang harus di upload misalkan kartu keluarga foto atau kartu Indonesia Pintar ya ya ini bisa sambil dibaca ya kita klik lanjut nah pertanyaannya kita kasih ya disini misalkan lampirkan kartu keluarga sebab AK pas foto KIP bagi yang punya itu sangat dibutuhkan sekali ya dalam penginputan di tapodik nantinya ya dipilih ini diaktifkan lalu dipilih gambar ya dua-duanya itu di checklist nah ini di klik wajib diisi ya nah sekarang saya sudah mempersiapkan untuk header nya ya di Windows Explorer ini saya sudah membuatnya dalam bentuk jpg nah ini dimensinya ketentuannya adalah 1600 x 400 pixel nah untuk membuatnya teman-teman nanti bisa mendapatkan tutorialnya dari lulus Ediparun sekarang untuk menginsetkan kita klik yang ini ya tanda ini serasikan tema ya digeser sebelah kanan disitu kan ada header pilih gambar kita diarahkan ke file explorer ya enggak nah sekarang kita cari file explorer ya kita kecilkan langkah berikutnya ini di drag selesai nah tampilannya seperti ini guys nah ini akan nah ini cukup ya sekarang kirim pilih ini ya tautan ya ini di checklist biar linknya nanti lebih pendek salin nah ini kita kopikan ke media sosial ya misalkan whatsapp atau facebook sehingga nanti kalau ada yang mendaftar itu dia langsung buka link tersebutnya langsung mengisi datanya nanti dan data akan ditransfer ke google drive nah kita bisa mengaksesnya nah ini saya copy ke whatsapp ya diarahkan pada pengguna whatsapp lalu di paste nah ini dikasih keterangan sehingga akan memberikan informasi yang jelas bagi mereka yang dikirimi ya diklik tanda panah ini nah langkah berikutnya untuk dapat diakses di spesies ataupun excel ya kita pilih ya ini jawaban kemudian sebelah kanan itu ada tanda hijau plus nah sekarang kita kasih nama file-nya yang 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 lalu di di kalau sudah di klik buat nah ini dalam bentuk data di excel nanti begitu di seseorang mau upload nanti datanya akan tampil di sini oke terima kasih atas kebersamaan Anda menyimak dan menonton video tutorial ini semoga bermanfaat selamat mencoba sampai jumpa bye bye